Kang, emang benar Kang Ainyon, bisnis bus cuma buat hobi, ya iya dong, kan hobi gue kan modifikasi, seneng ngoprak-ngoprek, enggak lah, buat ikhtiar juga, kan objeknya bukan bis aja, bukan bis pariwisata aja, kan lain, makanya tadi seperti yang gue bilang, cintai dulu bidangnya, cintai objeknya, ada subjeknya, disitu banyak, yang berhubungan dengan transportasi banyak. Kang, kenapa tiga orang yang mabuk itu enggak ditemuin Bang Ishak, enggak lah, kan harus diingetin, enggak kayak begitu lagi, pula kan juga kan enggak ada, kenakalan remaja, jadi masih batas-batas aman, terharu kan, lihat vlognya Mas Boy kan, jadi diingetin, jangan sampai begitu lagi, nyari baut, nyari tetap, tempat malam Pak Gigi bertanya, kenapa livery SHR yang dijual, kok masih pakai livery HR warfudoro, ya kan, pertama, orang kalau beli mobil HR itu, kan ada yang masih pakai livery-nya, ada yang dicat lagi, pakai livery-nya dia, aslinya, tapi biasanya kalau misalkan dicatnya masih bagus, emang-emang, kan, apalagi, yang masih apa, yang masih baru kan, usaha, kan belum punya namanya, PT aja belum ada, nah Pak Haji biasanya suka minjemin, dikasih waktu tenggang setahun, dua tahun, kurang lebih seperti itu, jadi masih dipakai livery-nya, dan juga PT aja masih pakai namun PT Haryanto, makanya di belakang itu kan anda buy Haryanto Motor, gitu, jadi kurang lebih seperti itu, belum tahu aja, kan waktu itu katanya mau ngejelasin arti livery SHR, arti livery SHR, SHR itu livery-nya sederhana, apa ya, livery SHR itu gue buat dan gue rancang sesederhana mungkin, jadi, orang itu enggak melihatnya enggak terlalu mencolok banget, enggak mencolok banget itu, karena gue emang tipe aja tipe enggak suka, tipe yang terbuka, gitu, yang luar kayak gimana sih, jadi harus benar-benar sederhana, hidup itu harus menampilkan kesederhanaan, walaupun seba ada, nah, kenapa dibilang hidup harus hidup sederhana, walaupun seba ada, karena harus menjaga perasaan orang, kan gue juga, punya karyawan, harus gue jaga perasaannya, enggak mungkin gue bermegah-megahan sama di depan karyawan gue, gue harus mengikutiin alurnya dia, kalau misalkan gue jalan nyupir, di kantor, sama kantor dikeluarin preminya, jadi kurang istri itu, kalau misalkan ada beberapa macam cara dan tipe pengusaha kan beda-beda, karena intinya gue pernah, sebelum mendalami usaha itu kan gue pernah jadi supir dulu, pernah jadi ini, jadi ini, jadi ketika gue jadi pengusaha, masa gue harus menjomplang, mobilnya keren-keren, di rumah, menampilkan sosok kemewahan-mewahan, enggak enak, yang penting, karyawan kita itu, kita penuhin, kita makmurin, pokoknya, biar di tenang hati, 2000 berapa ya, 2016, seberapa lah, itu gue pernah ngalamin, sempat rame, di apa, di lingkungan Scorpion itu, SKH itu, karyawan, beberapa karyawan gue itu, terlibat masalah hutang, jadi hutangnya itu, ada yang jaminin di leasing, ada yang jaminin di bank, ya kan, jadi kan dia kan enggak fokus, nanti kerjanya, yuk, biarnya enggak fokus, jadi menaik kerja, enggak fokus, nah, kita mendingin, kita briefingin, nah, kita briefingin itu, alhamdulillah, biar ketemu, biar ketemu solusinya, gue bantu, lunasin dulu, yang ngejamin sertifikat rumahnya, yang ngejamin BPKAP di kendaraannya, gue ambilin, nanti, biar gue nanggung, jadi kalau misalkan dia kerja, dia tenang, jadi tinggal potong gajinya aja ya, jadi, ngangsuri ke perusahaan, jadi dia enggak kepikiran macam-macam, kan, kalau misalkan dia hutang di bank, nanti, ada buahnya tinggi-tinggi, setelah itu, kita akan edukasi, nah, edukasi ini, edukasi kepada karyawan, bahwa, kalau berhutang, jika, kalau berhutang, usahakan tidak berhutang, jika tidak ada perlu, jika tidak ada perlu, jangan berhutang, jadi misalkan lu mau beli mobil, atau lu mau beli rumah, lihat dulu posisinya, tabungin duitnya, nanti biar beli rumah, ikuti program, kalau mau bikin kredit, cari KPR yang syariah, ataupun kepemilikan rumah itu, dengan bunga, tidak apa bunga, ada kan, yang harga bunga, sesuai perjanjian, atau jual belinya itu, dia tidak memberikan, atau tidak mengaksamakan dengan kata bunga, tetapi, misalkan, harga rumah 100 juta, dibagi sekian tahun, nah, ambil yang kayak begitu, makanya, kalau misalkan di kendaraan, kita kasih solusinya, Pak, mau punya motor, harganya, sekitar, 12 juta, DPI-nya 1 juta, angsur aja 800, nah, ketika dia bisa, angsur 800 bulan sekarang, dia akan berat nanti, di bulan 10, karena kan, kita tidak tahu, musim rame kerjaan itu seperti apa, karena kan yang namanya karyawan lepas, walaupun ada gaji di SCH, tapi kan, dia mengandalkan uang tips, dan juga premi jalan, nah, kan kayak begitu, kalau misalkan kebutuhannya terus meningkat, tiap tahun, anaknya mau masuk TK, itu kan pasti beda lagi, kebutuhannya, makanya, waktu itu, gue cari solusinya, gue jualin motornya dulu, nih, gue bilangin, daripada beli motor, misalkan, Honda Beat-nya, kemarin, harganya 12 juta, kalau nyicil, nanti jadi 22 juta, itu temen gue mau jual NMAX, waktu itu ada NMAX, tahun 2016 NMAX-nya, NMAX bekas lah, bekas pakai 2 tahun, 3 tahun, gue beliin NMAX-nya, udah beli NMAX-nya, biar nyicil ke gue, ke perusahaan, kan bagus jadinya, daripada beli Honda Beat, dari 12 juta, jadi 20 juta, beli NMAX bekas, nah, kurang lebih kayak gitu, nah, pola-pola kehidupan keseharian di SGH itu, gue terapin ke anak-anak, ke kru, sampai, mungkin, ada yang terbiasa, ada yang terbiasa dengan pola skoti itu, ada yang tidak terbiasa, kurang lebih seperti itu, kayak mobil di belakang gue, kan, juga kan ini hobi, misalkan, dapat duit, ah, beli mobil, dandaniin, nanti pakai, ada yang, ada yang, apa, ada yang nawar, lepas, hijau, daklah, jengking, jadi, kurang lebih, kembali lagi ke pembicaraan tentang arti livery, arti livery yang gue terapin di SGH itu adalah, ketika kita, menampilkan livery itu, bentuknya sesederhana mungkin, apalagi gambar, coretan-coretan, kan gak ada selurus, kan, nah, itu gak ada selurus, itu menandakan keistikomahan, jadi, lo harus istikomah, misalkan, lo, punya program kerja seperti ini, istikomah kan seperti itu, jadi, datar, nah, ujungnya itu ada naik, gini, celak, celak, gitu kan, jadi livery SGH kan lurus, dari depan ke belakang itu lurus, ketika di ujung belakang, dia naik ke atas, nah, naik ke atas itu, menandakan, lo usaha apapun, mau untuk 5 tahun, lo usaha mau 10 tahun, tentang usaha yang lo jalan itu, lo harus berhasil, atau minimal lo ada hasilnya, jadi kayak gitu, nah, tentang arti livery itu ya, jadi, warnanya hijau tua, hijau muda, kuning emas, nah, itu adalah, unsur padi, jadi padi itu semakin ke atas, semakin merunduk, jadi, lo semakin ke atas pun, semakin bijak untuk lo bersikap, gitu, nah, gimana nih, buat menjadi daya tarik nih, nah, gue buatlah SGH, dalemannya yang, wah, gitu, jadi ketika luarnya nggak menarik, gitu kan, buat orang-orangnya, ketika nggak menarik, karena dia nggak tahu, kenapa dia nggak tahu, ya, karena dia nggak paham, banyak kan seperti orang yang ngomongin kita nih, ngomongin jelek, apa segala macam, nggak apa-apa, karena dia nggak tahu, dalamnya kita kayak gimana, itulah bisnesnya gue buat seperti itu, jadi, karena dia nggak nyewa, jadi, dia nggak tahu, tapi kalau dia udah nyewa bisnya, udah naikin, udah ngerasain fasilitasnya, udah ngerasain, apa, ngerasain perjalanannya, dia naik, beda sama bis yang pernah dinaikin, dia mendapatkan pelayanan beda dengan pelayanan yang dinaikin, kurang lebih seperti itu, jadi, dalam kehidupan kesahari-haripu juga, gue terapin di situ, jadi, kalau misalkan ada orang yang ngomongin dulu, ngomongin jelek, apa segala macam, ya nggak masalah, karena dia nggak tahu, sama seperti bis yang gue bikin, liverynya kayak begitu, jadi, kalau dia udah nyewa bis gue, dia bayar ke kantor, walaupun mahal, ya gue bikin tuh harga gue tuh tinggi, skorpion itu tinggi, jadi, ketika dia naik, dia merasakan hal yang beda, gitu, tentang audionya, pelayanannya, fasilitasnya, kurang lebihnya seperti itu, bro, hehehe, selamat menikmati,